Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Yaitu sebuah kisah yang berjudul teror mawar hitam Sebuah kisah yang diambil dari watpat Dari tulisannya akun yang bernama maknanau123 Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Keesokan harinya Sarah sudah menjadi bahan gosipan orang Tidak jarang yang mereka ucapkan Selain kata lontek, jalang, pelacur Dan apapun itu yang menyangkut wanita nakal Untung saja ada altar di sampingnya Jadi mereka tidak berani sampai mengatakan langsung Hanya sekedar saling berbisik saja Jangan didengar Ucap Alta Kemudian mengusap kepala Sarah Setelah sampai di depan kelas Alta bilang Ia akan memberi peringatan pada Jesse Dan memastikan bahwa esok hari Wanita itu tidak akan ada lagi di sekolah Melihat Sarah ketakutan seperti itu Membuat Alta puas Setidaknya gadis itu sudah dicap sebagai wanita murahan Namun di sisi lain Entah mengapa hati Alta berontak Merasa tidak tega Ia tepi semua rasa tidak tega Karena untuk menjadi seorang pembunuh Tidak dibutuhkan hati nurani tentunya Al, temenin aku di kelas Liri Sarah ketakutan Ia takut murid yang di dalam kelas membulinya Dan memocokannya Soal berita palsu kemarin antara dirinya Dan juga elah Alta melirik beberapa orang yang ada di dalam kelas Termasuk Tata Lo semua denger ya Gue gak suka siapapun berani ngehujat Sarah Kalau di antara kalian ada yang berani hujat dia Gue pastiin Kalian gak akan pernah ada lagi di sekolah ini Lantas beberapa orang di kelas menunduk takut Alta tersenyum ke arah Sarah Jangan takut lagi Mereka gak akan berani hujat lo Gue pergi dulu Ngurusin soal Jesse Sarah menganggup pelan Ia kemudian berjalan menuju kursinya Setelah Alta keluar kelas Sarah menyibukkan diri dengan membaca buku saja Ia ingin mendekati Tata Tapi rasanya keadaan sudah berbeda Tata tidak ingin lagi berteman dengannya Diam-diam Tata juga memperhatikan Sarah Ada sebuah rasa bersalah yang terlintas dalam batinya Seharusnya seorang sahabat tidak meninggalkan sahabatnya Di saat semua orang menjauhi sahabatnya bukan Lantas Tata ini disebut sebagai apa Berhenti lo Ucap Elang yang kemudian membuat Jesse menghentikan langkahnya Wanita itu kebetulan sedang berjalan sendirian di koridor sekolah Elang menghampiri Gue mau ngomong sama lo berdua Jesse memutar bola matanya males Gue gak ada waktu Karena tidak membutuhkan penolakan Maka Elang menarik paksa tangan wanita itu Menuju lorong yang sepi Agar bisa leluasa membicarakan masalah kemarin berdua Cek apaan sih Gue kan udah bilang Gue gak mau ngomong sama lo Elang mencenggram kuat pergelangan tangan Jesse Gue tahu Semua rencana lo Dari mulai tespek itu Dan entah berapa kali Lo lakuin rencana busuk lo buat Sarah Tujuan lo apa sebenarnya Lepasin Gue gak akan lepasin Sebelum lo bilang sama gue Apa tujuan lo Gue gak suka sama cewek si Alan itu Alasan lo apa Karena gue suka sama Alta Elang tertawa geli mendengar itu Jadi cuma karena lo suka sama Alta Lo hancurin Sarah Lo cari perhatian sampai nyakitin orang Karena Alta Segalanya buat gue Dan kalau bukan dia yang minta gue seperti ini sama Sarah Gue gak akan mau Gue gak sejahat yang lo pikir Jess Gue tahu lo dari dulu Lo gak seperti ini Perlu diketahui bahwa Elang dan Jesse Pernah berpacaran selama 6 bulan Namanya Dulu keduanya saling cinta Namun hubungan mereka Kandas saat Jesse Menyukai pria lain yaitu Alta Setiap kali Elang menjalin hubungan dengan orang lain Hubungannya selalu kandas dengan perpisahan Yang tidak pernah berakhir baik Bila sama gue Apa tujuan lo? Elang menatap tajam Jesse Lantas Jesse merasa gugup Dan Elang tahu bahwa wanita itu Menyembunyikan sesuatu Lepasin dia Suara tidak asing itu membuat Elang dan juga Jesse Menoleh ke arahnya Jesse berontak dan melepaskan tangannya dari Elang Dia biar jadi urusan gue Ucap pria itu lantau Elang mengerutkan dahinya bingung Mengapa Alta tiba-tiba datang Dan menghentikannya seperti ini Kenapa lo suruh gue berhenti Gue kayak gini Karena peduli sama Zera Lo gak kasihan liat Zera dibuli Di fitnah habis-habisan sama itu cewek Apapun yang menyangkut Zera Adalah tanggung jawab gue Jadi sekarang Jesse urusan gue Alta menarik kasar tangan Jesse Menuju tempat lain Sebenarnya Elang cukup curiga dengan Alta Ia dapat merasakan seperti ada sesuatu Yang disembunyikan Alta menarik Jesse Menuju ruang ketua OSIS Yang kebetulan jarang dipakai Lo harus keluar dari sekolah ini Ucap Alta penuh penekanan Keluar Tapi kenapa Biar gak ada yang curiga Kalau dibalik semua ini Lo dan gue bekerja sama Buat ancurin Zera Kenapa harus aku Al Kenapa gak Zera aja Kamu lebih sayang sama dia Daripada aku Pacar kamu Lo keluar sekolah Bukan berarti lo sama gue Gak akan pernah ketemukan Kita masih bisa ketemu Beneran Kamu gak akan tinggalin aku kan Al Alta menganggut Wanita itu langsung memeluknya Sungguh Jesse benar-benar Mencintai Alta Apapun yang Alta pinta Selalu ia turuti Meskipun Harus menjadi orang jahat sekalipun Cinta memang aneh Yang buruk selalu terlihat baik Di mata orang yang benar-benar Sudah larut dalam perasaan Jesse mencium bibir Alta Tiba-tiba Lalu ciuman keduanya semakin dalam Di saat momen seperti itu Mereka tidak menyadari Bahwa pintu ruangan terbuka Hingga seseorang dapat melihat Adegan panas itu secara nyata Zera Gadis itu tidak sengaja lewat Niatnya mau membawa buku-buku Hendak dipindahkan ke ruang perpustakaan Namun karena melihat pintu ruang osis terbuka Matanya tidak sengaja melirik arah sana Ia terkejut sekaligus merasa sakit Dengan apa yang ia lihat Sampai-sampai Buku yang ia bawa terjatuh Dan membuat Alta menghentikan kegiatannya Zera Alta segera mengambil Zera Yang buru-buru membareskan buku-buku tebal itu Zing Itu gak kaya yang lu lihat Zera diam tidak merespon Sementara Jesse langsung pergi dari sana Karena ia merasa dirinya tidak perlu menjelaskan apapun Toh tanpa semengetahuan Zera Mereka saling melakukan ciuman Bahkan lebih daripada itu Zera berjalan cepat menuju perpustakaan Ia menahan air matanya agar tidak terjatuh di hadapan Alta Pria itu mengikuti Zera Menyamai langkah Zera Sesampainya di perpustakaan Zera menyimpan buku-buku itu di lemari besar Lalu setelah selesai ia hendak keluar Namun sayangnya Alta menahan pergelangan tangannya Gak kaya yang lu lihat Lepasin Al Kamu mau ngapain sama siapapun Bukan urusan aku Kita kan cuma sahabat Lu harus percaya sama gua Gua sama Jesse Aku selama ini gak pernah ngelarang kamu pacaran sama siapapun Tapi aku cuma gak nyangka Katanya kamu mau bikin Jesse cerah Karena udah fitnah aku Tapi tadi aku lihat kamu sama dia Enggak sih Gak kayak gitu Apa aku berhak kecewa Al Air mata itu menetes begitu saja Zera berkali-kali mengusapnya Namun yang terjadi malah semakin deras Jangan nangis Maaf sih Gua bisa jelasin Saat tangan Alta hendak mengusap air mata Zera Gadis itu menepisnya pelan Aku butuh waktu sendiri Ia segera pergi berlari keluar dari perpustakaan itu Alta mengacak rambutnya frustasi Menendang meja sekitar cukup keras Bahkan memukul lemari besar untuk menyimpan buku-buku Sampai hampir saja lemari itu runtuh akibat pukulannya Bangsa Gua kenapa sih Gak bisa lihat dia marah Gak bisa lihat dia nangis kayak gitu Ayolah Al Ini kan yang lu mau Lu suka lihat dia nangis Lihat dia menderita Toh dia gak akan lama berada di bumi Tangan lu sendiri Yang bakalan ngabisin dia Entah mengapa Alta merasa bersalah dengan kejadian tadi Ia merasa tidak sanggup dijauhi Zera Terutama saat melihat Zera menangis seperti tadi Bahkan dengan lantangnya Mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu sendiri Yang artinya Alta tidak diperbolehkan menemunya dulu Tak 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 Piyati mengetuk pintu kamar Zera beberapa kali Sejak tadi Zera tidak mau keluar kamar Sebenarnya Piyati tahu masalahnya apa Hanya saja ia sedang berakting Layaknya orang yang tidak tahu menahu urusan majikannya itu Kalau Bibi kesini cuma buat bilang Alta mau ketemu aku Bilang sama dia Aku gak mau ketemu dia dulu Terdengar isak tangis di dalam sana Saya tahu kamu menyukai Bahkan mencintai anak saya Tapi tidak dengan anak saya Alta menemui kamu Agar kamu tetap percaya padanya Dan rencana kamu menghabisimu Semakin dimudahkan Jika kepercayaan kamu pada Alta sudah tidak ada Maka alurnya akan terus panjang Sementara aku Tidak sabar menunggu kematianmu Zera amandita Tapi Dan Alta sudah nunggu di ruang tamu non Katanya gak akan pergi Kalau non gak mau keluar nemuin dia Hening Sepertinya Zera memang sulit dibujuk Hingga pada akhirnya Piyati menyerah membujuk gadis itu Agar keluar menemui Alta Piyati turun dari anak tangga Kemudian dia duduk di samping putranya Dia gak mau nemuin kamu Lagian kamu kenapa seceroboh itu Alta Ya gimana bu Habisnya Alta gak tau Kalau dia lewat Terus gimana Kalau dia udah gak percaya lagi sama kamu Pasti dia bakalan curiga juga sama kamu nantinya Apalagi si elang Belum kamu habisi juga Alta udah punya rencana Biar si brengsek itu jauh dari Zera Dan Alta pastiin Zera gak akan pernah percaya sama dia lagi Kamu gak akan bunuh dia Bunuh dia itu pasti bu Tapi elang gak semudah yang kita kira Dia gak sepenakut Zera Dia bahkan seolah nantangin Agar Alta mau menampilkan wujud Alta langsung sama dia Alta bakalan liatin diri Alta sama dia Di saat Zera udah gak percaya lagi sama dia Alta bakalan buat skenario Seolah-olah Elang orang dibalik teror itu Zera pasti bakalan benci banget sama dia bu Biati tersenyum Tidak sia-sia ia mendidik Alta Sampai dewasa Sebab anaknya itu rupanya lebih cerdas darinya Sekarang Alta nginep disini Alta bakalan pasang muka memelas Biar Zera luluh lagi sama Alta Ya Anak itu memang keras kepala Dia kayak gitu karena cemburu Lihat kamu sama cewek itu Tapi ingat Kamu jangan pernah suka Apalagi cinta sama dia Ingat Al Dia adalah orang yang harus kita habisi Iya bu Sebenarnya Alta tahu bahwa Zera memiliki perasaan padanya Hanya saja pria ini berusaha untuk tidak peduli Gelang hitam yang melingkar di pergelangan tangan Alta Selalu menjadi alasan dirinya tersenyum mengingat tingkah laku Zera Mengingat kebaikan gadis itu Namun berkali-kali otaknya berputar ke masa lalu Dan membuatnya harus berhenti memikirkan Apapun yang baik tentang gadis itu Seadanya Zera bukan anak hasil perselingkuhan Bima Mungkin Alta akan sepenuhnya memberikan cinta untuk Zera Mungkin Alta tidak akan melakukan tindakan sejati itu pada Zera Dan mungkin Alta tidak akan membuat gadis itu terus menderita Di masa remaja yang seharusnya dihabiskan dengan bersenang-senang Mengapa harus Zera? Banyak berandai-andai membuat kepala Alta semakin ingin meledak saja Keadaan sudah membawanya pada tahap ini Ia sudah berjanji pada ibunya bahwa Zera harus diada Lalu sampai kapan? Alta menutupi perasaannya dengan dendam Iseng-iseng Alta berdiri di depan kamar Zera Ia ingin tahu apa yang sedang gadis itu lakukan di dalam sana Terdengar suara isak tangis Sejak pulang sekolah gadis itu menangis terus dan tidak memakan Apakah sebesar itu cintanya untuk Alta? Sakit banget Al Sakit lihat kamu ciuman sama dia Aku harus apa biar kamu ngerti? Aku cinta Al sama kamu Cinta Mendengar itu dada Alta terasa sesak Ia merasa terlalu jahat melakukan ini pada Zera Perlahan tangan Alta bergerak-menggerakkan gagang pintu kamar Zera Namun ia mengurungkannya Ia lebih memilih menjauh dari sana Daripada dadanya semakin sesak lagi Akibat mendengar ceritan dan tangis dari gadis itu Jujur saja Alta tidak sanggup mendengarnya Alta duduk di halaman belakang rumah Zera Hingga malam begini Ia tidak mau kunjung pulang juga sebelum gadis itu mau bicara padanya Entah takut kehilangan kepercayaan Zera Atau karena merasa tidak sanggup dijauhi gadis itu Tapi yang jelas Baru kali ini Alta merasa galau hanya karena wanita Alta mengisap rokok dengan santainya Pandangannya lurus ke depan Dan memikirkan satu nama dalam bayangnya Yaitu Zera Baru beberapa jam dijauhi gadis itu Rasanya ia tersiksa sekali Bersek, kenapa gue lemah gini sih? Kerutunya frustasi Elang Pria itu menelpon Zera beberapa kali Namun tidak juga ada respon Ia mau membicarakan soal Jessie Tapi gadis itu nampaknya sedang sibuk Atau tidak ingin diganggu Saat tidak sengaja melirik status Whatsapp Elang membuka isi status dari Zera Lantas Elang berpikir beberapa kali Apakah yang dimaksud gadis itu adalah Alta Sementara yang ia tahu Alta dan juga gadis itu hanyalah sebatas sahabat Atau apakah Zera memiliki pria lain Namun tidak diperlihatkan Dan sengaja disembunyikan Padahal statusnya baru saja muncul Tapi pesan chat dari Elang tidak juga dibalas Zek, kok chat aku tidak dibalas? Beberapa menit kemudian Ada apa Elang? Senyum Elang mengembang Entahlah Ia merasa senang sekali Jika gadis itu membalas pesan chatnya Statusnya kok galau Ada apa sih? Ada masalah ya? Oh iya Aku sudah ngomong sama Jessie Terus tadi dia dibawa sama Alta Gak tahu kemana Tapi dengar-dengar Itu cewek sudah dikeluarin sih dari sekolah Katanya Alta ngasih anceman Iya Anceman berupa ciuman Maksudnya? Besok pulang sekolah Kamu ada waktu gak Lang? Ada sih Buat kamu selalu ada Kita pergi ke danau kehidupan itu yuk Katanya enak buat suasana ngobrol Ayo Besok ya pulang sekolah Awas kalau gak jadi Iya Lang Sungguh rasanya Lang ingin sekali berteriak saat ini juga Ia begitu bersemangat saat membaca pesan chat Zera Yang mengajaknya bicara berdua Lebih banget gue kayak cewek Eh tapi kok itu gue pakai aku kamu sih Ilfil kagak ya si Zera Anjir Bodok amat lah Yang penting Besok bakalan berduaan sama dia Tengah malamnya Alta meminta Jessie bertemu dengannya di sebuah tempat Yang sebelumnya tidak pernah Jessie singgahi Al kok tumbuhan ngajak ke tempat beginian Tanya Jessie yang melirik sekitaran Tempat ia singgahi saat ini seperti gedung tua yang sudah lama tidak terpakai Bahkan jauh dari perkotaan Ataupun tempat warga sekitar Gua mau nyobain main disini Alta mendekat Bahkan tubuh Jessie sudah terhimpit olehnya Alta mencium bibir Jessie kasar Ah pelan-pelan Alta Bibir aku Berdarah jadinya Jessie mendorong kasar Alta Pria itu sengaja menggigit bibir Jessie hingga berdarah Lu berani dorong gua Seketika Jessie merasa terkejut dengan bentakan dari pria itu Mengapa Alta menjadi seemosi ini Wajar Al aku dorong kamu Bibir aku kamu gigit Kan bisa mainnya pelan-pelan aja Untuk sekarang gua gak suka main pelan-pelan Alta menarik kasar daku Jessie Kemudian melumat brutal bibir gadis itu Ia gigit bibir Jessie sampai keluar darah beberapa kali Al lepasin Al Jessie meringis kesakitan Namun pria itu tidak juga kunjung melepaskannya Puas dengan melumat kasar bibir Jessie Pria itu malah tersenyum bangga Ia kemudian meremas payudara Jessie cukup kuat Sampai Jessie menangis kesakitan Al lepas sakit Al Alta melepaskannya Namun ia mengambil sesuatu yang sama sekali tidak Jessie duga Al kamu mau ngapain Jessie mundur ketakutan Cuman tali Kenapa lo takut Aku gak mau main kasar Al Aku mohon Bibir Jessie masih mengeluarkan darah Terasa sangat perih untuknya Alta mendekat Mengikat tangan Jessie ke atas Lalu mengambil burgol khusus Untuk memburgol kaki Jessie Hingga sekarang Jessie terikat kuat dengan posisi berdiri Al Kamu mau ngapain Tolong jangan begini Al Diam brengsek Alta memakai sarung tangan Memakai topeng mengerikan Yang sering ia pakai untuk meneror Sarah Entahlah hari ini ia begitu emosi Karena Jessie penyebab dari menjauhnya Sarah dengannya Alta mengarahkan pisau kecil ke arah Jessie Al Kamu gila Jang Ah Pisau itu Alta goreskan tepat di bibir Jessie Hingga bibir terbelah luas Dan mengeluarkan banyak darah Lo bawel Jadi gue bikin lo gak bawel lagi Kali ini Jessie benar-benar tidak bisa menjerit Hanya sebuah tangis yang keluar dari sudut matanya Gak usah cengeng Jess Lo yang bikin Sarah sekarang diemin gue Coba kalau lo gak duluan maju cium bibir gue Lo tau kan Lo cuma bahan mainan gue Gue pernah ancem lo buat bunuh lo Sebenarnya itu bukan anceman Tapi kenyataan Gue pasti bakalan bunuh lo Kalau gue bosen atau marah Seandainya lo tau Al Kalau gue lagi hamil anak lo Lo boleh bunuh gue Tapi lo harus tau dulu Adanya anak kita dalam perut gue Tapi sekarang Gimana lo bisa tau Kalau bibir gue aja Lo rusak sampai gue gak sanggup ngomong satu katapun Dan lagi Alta menggoreskan pisau itu pada bagian wajah Jessie Lo lebih cantik kalau pakai tanda silang begini Yang artinya lo gak ada di hati gue Lo cuma mainan gue Alta menggoreskan gambar silang pada pipi wanita itu Terasa sangat sakit tentu Akan tetapi Jessie tidak bisa menjerit sedikitpun Biar adil Lidya lo gue potong ya Jessie menggeleng kuat Namun Alta tetap melakukannya Ia mengambil gunting dari dalam sakunya Gunting kecil Bisa gak ya Gunting lidah lo Kebetulan Gue gak hobi motong rumput Jadi gue gak punya gunting rumput Buat motong lidah lo Kita coba dulu ya Alta menggerakkan gunting itu Seolah memperlihatkan ketajamannya Dan kini Gunting itu sudah berada tepat di hadapan lidah Jessie Yang sudah pria itu tarik Kemudian tanpa rasa tega Pria itu memotong lidah Jessie Hingga wanita itu Benar-benar tidak lagi memiliki lidah Ini kalau di sup Enak gak ya Tapi sayangnya Gue gak suka organ manusia Terakhir kali Mayatnya Mario aja Dikubur secara layak Jessie membulatkan matanya terkejut Jadi Yang bunuh Mario adalah Alta Ia hanya bisa bertanya dalam hati Tangisannya terus membeledak Tidak bisa diucapkan lewat mulut Tapi waktu gue bunuh cewek Murahan kayak lo gini Terakhir gue potong-potong Gue kasih ke ular piton Yang ukurannya kira-kira sekitar Hampir 10 meter Sebenarnya Bisa aja gue kasih langsung Jasadnya tanpa dipotong-potong Sebab ular piton peliharaan gue itu Udah bisa makan manusia hidup-hidup Apalagi kalau lapar Dan ya Kebetulan Udah hampir 1 bulan dia gak makan Jessie melotot ketakutan Ia benar-benar tidak menyangka Bahwa Alta yang ia anggap layaknya Malaikat baik Namun ternyata Bagikan malaikat penjemput nyawa Kok nangisi sayang Sini Aku hapus ya air matanya Kata hapus yang Alta maksud Bukan dengan mengusap air matanya Melainkan mencongkel bola mata Jessie Sampai bola matanya itu keluar dari tempatnya Dan gilanya Saat bola mata itu keluar jatuh ke atas lantai Alta menginjaknya seperti sampah Gila kuat banget loh Belum mati juga Alta menggeleng kagum Tanpa menunggu lama Alta mengambil gergaji mesin Lalu memotong tubuh Jessie Hingga terbagi menjadi dua Darah itu muncret Membasahi baju yang Alta kenakan Lah gila Ini lebih seru daripada yang gue kira Dengan gilanya Pria ini masih bisa tertawa Jessie tewas Dalam keadaan mengerikan Bayi dalam kandungannya pun tentu sudah tidak ada Bahkan sudah ikut terpotong Oleh benda tajam yang Alta gunakan Untuk membunuh Jessie Tas Jessie tergeletak di atas lantai kotor itu Alta mengambilnya Jessie kan banyak duit Gumamnya Ia merogoh isi tas tersebut Namun tidak sengaja Ia menemukan benda kecil bergaris dua Hamil Dia hamil Mulutnya mengangat tidak percaya Namun itulah kenyataannya Kenapa dia gak bilang sama gue Tolol Dasar cewek tolol Ada sebuah penyesalan mendalam Jessie sudah lama bersamanya Rela tidak dianggap sebagai kekasih Rela melakukan banyak hal untuknya Apapun yang ia inginkan Selalu Jessie penuhi Dari kebutuhan seksual Sampai hal-hal di luar kendali Rela wanita itu lakukan Al Kalau aku hamil gimana Gugurin Kenapa Atau gebunuh Kamu tega Gue gak suka Dipaksa tanggung jawab Meskipun Alta pernah Mengatakan hal itu Namun dalam hatinya Ia tidak pernah merasa tega Untuk membunuh bayi Dalam kandungan Bagaimanapun Ia tahu rasanya Mau dibunuh Dan bagaimana Perjuangan seorang ibu Mempertahankan dirinya Itulah sebabnya Alta benci wanita hamil Bagaimanapun Setiap wanita Yang bermain ranjang Denganya harus menggunakan Kabi Agar menjaga tidak hamil Saat itu Jessie lupa Meminum pil Kabi Bukan lupa Lebih tepatnya sengaja Ia ingin hidup bersama Alta Sepenuhnya Beberapa kali Alta bermain dengannya Hingga akhirnya Anak itu tumbuh Dalam rahimnya Jessie pikir Jika Alta Mengatakan dirinya hamil Alta akan bertanggung jawab Tapi pria itu Malah mengancam Akan membunuhnya Dan bayinya Kini ancaman itu Menjadi kenyataan Alta menyesal Tentu tidak Ini semua salah lo Jess Kenapa lo gak bilang Hari ini Zera Diantar pulang oleh elang Ia sudah mengatakan bukan Bahwa mau pergi Ke danau harapan Pulang sekolah Zera menumpangi motor elang Dan Alta melihat itu Dari kejauhan Ia hendak mendekat Namun ia menahannya Karena ia sudah Menyusun merecana Yang tidak akan Diduga-duga Oleh para readers Sekarang Lo bisa sama Zera Pisuk-pisuk Lo bakalan berada Di posisi gua Yang dijauhin Zera Bahkan mungkin selamanya Lo bakalan jauh dari Zera Kedua insan itu Bergegas pergi Tentu saja Dalam pantauan Alta Alta diam-diam Mengikuti mereka Dan langkahnya Tidak pernah diketahui Sesampainya Di danau harapan Setelah memarkirkan motor Keduanya masuk Kedalam tempat Beisata tersebut Ya bisa dibilang Tempat wisata ini Jarang disinggahi Karena jaraknya Yang lumayan jauh Dan terpencil Zera mengetahui Tempat itu pun Dari internet Keduanya duduk Di tepi danau Dan ada beberapa orang Berpasangan Di pinggiran danau juga Namun jaraknya Agak jauh Dari Zera Dan elak Alta bersembunyi Di balik pohon Ia mau melihat Apa saja Yang akan mereka lakukan Entah mengapa Alta merasa Dedenya nyeri Apa ini yang disebut Jemburu Kamu Mau ngomong apa sih Alta semakin emosi Saja mendengar elak Mengucapkan kata Kamu untuk Zera Namun ia tetap Harus menahan Dan bersembunyi Aku Suka sama Seseorang Siapa Alta Jantung Alta Berdentak cepat Dari biasanya Meskipun ia tahu Namun saat Mendengarnya langsung Entah mengapa Jantungnya menjadi Tidak karuan Seperti ini Terus Elang yang masih Sanggup menahan Rasa jemburu Ia seolah Berpura-pura Biasa saja Mendengar itu Tapi Alta Gak pernah peka Kayaknya dia Gak suka sama aku Aku udah suka Sama dia Dari kecil Semakin kesini Perasaan suka itu Berubah jadi Zera menjedanya Cinta Lanjutnya lagi Elang masih setia Menunggu gadis itu Bercerita banyak Meskipun persoalan Tentang Alta Dia ciuman sama Sese Aku sakit banget Elang Tanpa sadar Zera bersadar Di bahu Elang Perlahan tangan Elang Terulur mengusap lembut Kepala gadis itu Bangsat Si Elang ngapain Si ngusap-ngusap Zera Kenapa bisa Tapi Sese Udah keluar Si dari sekolah Artinya Alta berhasil Bikin dia cerahkan Terus kenapa Dia ciuman sama Cesi Coba lu denger dulu Penjelasan dia Udah denger Aku gak mau ketemu dia dulu Aku sakit Elang Sakit Elang memeluk Zera Membiarkan gadis itu Menumpahkan tangisannya Dalam pelukan Mengusap lembut Punggung gadis itu Dan merasakan Betapa sakitnya Cinta sebelah tangan Alta mengepalkan Tangannya emosi Ia merepon selnya Menelpon Zera Namun gadis itu Sama sekali tidak Melirik ponsel Breksek Kapan beresnya Si drama itu Alta sendiri Tidak menyadari Bahwa dirinya Sedang jemburu Si Kalau dia gak bisa Cinta balik sama lo Apa lo gak mau Nyoba cinta Sama orang yang Bisa cinta juga Sama lo Seketika tangis Zera Terhenti Ia melirik pada Elang sekilas Lalu menatap Lurus pandangannya Ke depan Iya juga ya Apa aku Move on aja Dari Alta Setan Si Elang harus Bener-bener Gue mampusin Breksek Alta dikabut Rasa emosi Namun kembali lagi Ia harus Menahan diri Hmm Gimana Kalau gue Nyoba bikin lo Move on Maksudnya Elang meraih Tangan Zera Aku Menyukaimu Dan aku Berharap Kita Lebih dari Sekedar temen Zera melotot Terkejut Ia bingung Mau menjawab apa Ini memang Terlalu cepat Tapi ia merasa Elang menyatakannya Tulus Aku Balik sama gue Alta tidak Tahan lagi Dengan suasana Panas itu Ia keluar Dari persembunyiannya Dan menarik Tangan Zera Kasar Alta Kamu kok bisa disini Tanya Zera Bingung Gue 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 kebetulan Lagi disini Dan gue Lihat lo sama dia Balik sekarang Sama gue Enggak Aku gak mau Balik sih Jangan bikin gue Makin emosi Plak Zera malah Menampar Alta Dan ini Untuk pertama kalinya Aku bilang Aku gak mau Kamu gak bisa Maksa aku Kayak gini Lo denger sendiri kan Dia gak mau Balik sama lo Ucap Lang Aku mau pulang Sama kamu aja Lang Kita pulang yuk Dan soal jawaban tadi Aku bakalan pikirin Baik-baik Jawaban apaan Lo mau ngasih Jawaban apa Sama dia Lo mau nerima Dia jadi cowok lo Cowok brengsek Kayak dia Gitu Emosional Alta Meledak-ledak Entah mengapa Hatinya tidak terima Dengan hal itu Kamu tahu Emang kamu denger Katanya gak sengaja Ada disini Gue denger Pas bagian akhir Dia nembak lo Lo mau nerima dia Kenapa memang Dia brengsek Z Kamu yang brengsek Zera segera menarik tangan Elang Hendak pergi dari tempat itu Alta benar-benar dikabut frustasi Ia mau mengejar Zera Namun percuma saja Gadis itu masih marah padanya Terlebih lagi Ia tidak bisa melakukan apapun Selain membiarkannya pergi bersama Elang Bagaimanapun mereka memiliki ikatan darah Sebab sama-sama terlahir Dari hasil sperma yang sama Jadi Alta terus menerus menolak keras perasaannya Bahkan sampai detik ini Ia berpura-pura tidak sadar dengan perasaannya Perasaan yang semakin lama semakin besar Untuk gadis itu Ia tahu Ia menyayangi Zera Namun dendam yang ia miliki Terpegang kuat dalam gegamannya Ungkapan Elang masih terngiang-ngiang Dalam pikiran Zera Ia bingung Harus menerima atau tidak Tapi jika dipikir-pikir Elang adalah pria baik Dan selama ini Zera tidak pernah menemukan hal-hal buruk Dari pria itu Meskipun begitu Zera harus lebih mengenal Elang terlebih dahulu Agar ia tidak salah memilih pasangan Brak! Brak! Seseorang menggedor-gedor pintu kamar Zera Lantas Zera langsung bangkit dari tempat tidur Dan hendak membukanya Ada apa? Belum sempat Zera melanjutkan ucapannya Ia mendadak diam saat melihat pria bertopeng itu Berada tepat di hadapannya Kamu? Siapa sebenarnya? Lelaki bertopeng itu sengaja berlari Sampai Zera mengejarnya Dan ia sengaja menjatuhkan barang yang ia pakai Untuk memulai sebuah rencana Tunggu! Tunggu! Nafas Zera ngos-ngosan mengejar pria itu Ia kehilangan jejak Sebelum keluar melewati tembok belakang rumah Pria bertopeng itu sempat memberikan Zera peringatan Dengan tangan yang sengaja diarahkan pada lehernya Seolah mengancam kematian Zera Pak Tono! Pak! Teriak Zera Pak Tono dengan sigap langsung berlari menghampiri Zera Namun sayang sekali Pria bertopeng itu sudah pergi Jepetan kejar orang itu pak Dia lewat tembok belakang rumah Siap non! Pak Tono langsung berlari keluar gerbang untuk mengejar pria itu Sudah berlari cukup jauh Namun ia kehilangan jejak pria bertopeng itu Alta! Pria itu menghampiri Pak Tono Menggunakan kendaraan bermobil miliknya Dengan berakting seolah tidak tahu apa-apa Nyari siapa pak? Nyari orang yang masuk lewat tembok Den Tadi kesini arahnya Pake baju serba hitam Mukanya pake topeng Masa sih? Saya kan lewat jalan ini tadi Tapi gak liat siapa-siapa pak Den Alta mau ke rumah ya? Iya pak Non Zera bilang Jangan buka pintu buat Den Alta Saya pastiin Dia gak akan marah sama bapak Sekalipun bapak bukan pintu buat saya Alta segera melajukan mobilnya Dan kemudian memarkirkan mobilnya Di depan gerbang rumah Zera Ia keluar dari dalam mobil Kemudian langsung masuk melewati gerbang Alta sangat licik Ia bahkan berhasil lari tanpa meninggalkan jejak Dan dengan santainya Ia kembali sebagai dirinya Setelah tadi ia menyamar Sebagai pria bertopeng Oke teman-teman Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini Di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton